Assalamualaikum Halo semuanya Di video kali ini Aku akan membuat Pai buah Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan Bahan Vlah 450 ml susu full cream 3 butir kuning telur 2 senok makan mentega 80 gr gula pasir 25 gr tepung maizena 25 gr tepung terigu protein sedang 2 senok teh vanila cair Ini gak kelihatan ya Aku pakai vanila kayak gini Vanila cair Dan setengah senok teh garam Untuk bahan kulitnya Ada 2 butir kuning telur 250 gr terigu protein sedang 80 gr gula halus 150 gr mentega Dan setengah sendok teh garam Untuk toppingnya Kalian boleh pakai Berbagai buah Sesuai dengan selera Disini aku pakai Buah stroberi Buah anggur Dan buah kiwi Yang sudah diiris-iris Dan pelapis Untuk memberikan efek kilapnya Menggunakan setengah saset Agar-agar plain Step pertama Kita akan membuat Vlah Campurkan semua bahan Kecuali mentega Aduk hingga merata Rebus susu full cream Hingga sedikit hangat Kemudian masukkan ke dalam Adonan yang sudah kita campurkan tadi Aduk-aduk merata Masukkan kembali ke panci Lalu kita repus kembali Kita repus sambil Terus diaduk-aduk Masukkan mentega Kemudian Aduk terus Hingga Mengental Seperti ini Kalau sudah mengental Kita matikan kompor Dan kita biarkan Vlahnya Supaya dingin Lanjut kita membuat kulit Campurkan semua bahan kulit Kecuali telur Kalian boleh mencampur Pakai mixer Boleh juga pakai tangan Kalau sudah tercampur Masukkan 2 kuning telur Mixer kembali Tidak perlu lama-lama Asal tercampur saja Adonan yang dihasilkan Berbulir-bulir Seperti ini Kita satukan dengan cara Di kepal menggunakan tangan Jadi seperti ini Selanjutnya Kita olesi cetakan Dengan mentega Ambil adonan Bentuk menjadi bulatan Lalu kita bentuk Di cetakan Hasilnya seperti ini Kemudian pada bagian bawahnya Kita tusuk-tusuk Menggunakan garpu Agar adonannya Tidak bergelembung Saat di oven Jika sudah Kita masukkan ke dalam oven Sini aku pakai Suhu 190 derajat Kemudian Waktunya 45 menit Nah ini sudah matang Kita keluarkan dari oven Lepas dari cetakan Vla yang sudah dingin tadi Kita masukkan ke dalam Pipping bag Atau kalau tidak punya Pakai plastik biasa Kayak aku Gini juga bisa Lalu digunting Di bagian ujungnya Sekarang kita isi bagian kulitnya Dengan Vla Pengisinya Asal aja Tidak apa-apa Nanti Bisa kita rapikan kembali Dengan pisau tart Nih kita rapikan Jika sudah Hasilnya seperti ini Selanjutnya Akan kita berikan Topping Ada Buah stroberi Yang sudah diiris Kemudian Ada irisan Buah kiwi Dan juga Irisan Buah anggur Selanjutnya Kita akan membuat Bahan olesannya Ada setengah saset Agar-agar plain Kita rebus Sehingga mendidih Setelah itu Dinginkan sebentar Kalau sudah Kita oleskan Di atas Pai buah Ini tujuannya Untuk memberikan Efek mengkilap Nah Sekarang Pai buahnya Sudah siap Happy Cooking Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax